Assalamualaikum teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu ya sehat walafiat disini saya akan melanjutkan video tentang memperbaiki jam sepansegman ya pada tahapan kali ini ya saya akan menampilkan menampilkan jam tau current time ya current time dan current date jadi jam saat ini dan tanggal saat ini ya tanggal bulan dan tahun akan saya tampilkan menggunakan Arduino dan RTC ya RTC DS3231 adapun kode programnya saya tidak membuat dari nol ya saya mengambil kode program dari fans elektronik ya disitu yang bersangkutan pemilik kode program tersebut itu menggratiskan kode programnya dan menjadikannya open source ya dan kita bisa dengan bebas untuk menggunakannya dengan silakan membaca persyaratan yang dituliskan oleh developer tersebut atau programmer tersebut yaitu fans elektronik ya disini hardwarenya berbeda dengan hardware yang saya gunakan ini ya dengan hardware jam sepansegman yang saya perbaiki ini maka disini saya melakukan pemetaan ulang ya untuk baik sip register dan sepansegman dan juga saya melakukan penyesuaian program ya jadi saya memodifikasi kode programnya ya sesuai dengan desain hardware yang saya miliki oke untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini oke teman-teman ini adalah kode program yang saya gunakan jadi silakan kalian menuju pada situs ini dan mendownload kode programnya secara gratis ya dan ini adalah desain hardwarenya jadi ini adalah jam dan menit kemudian ini adalah tanggal kemudian ini adalah bulan ini adalah tahun jadi tahun dia 4 digit ya 2019 sementara hardware yang kita perbaiki ini hanya menggunakan 2 digit ya untuk tanggal bulan dan tahunnya oke kemudian dia disini menggunakan 4 digit saja untuk menampilkan jadwal sholat ya ya jadwal sholat sedangkan untuk indikator imsak subuh hingga isaknya dia menggunakan led seperti ini ya led imsak subuh juhur asar maghrib dan isak yang akan hidup secara berurutan selama 5 detik ya jadi 5 detik imsak hidup ya lihat imsak hidup ya lihat imsak hidup menampilkan waktu imsak kemudian 5 detik kemudian nyala led subuh dan menampilkan jadwal sholat subuh seterusnya hingga isak nah seperti itu jadi saya hanya melakukan modifikasi pada pada 4 digit ini kemudian pada blok program menampilkan jadwal sholat ini kemudian melakukan pemetaan ulang untuk data-data ship registernya oke saya akan tunjukkan ini adalah hasil identifikasi pada pada hardware yang dibuat oleh fans elektronik tersebut ya nah jadi kita lihat disini ya dia menggunakan jam ini secara data ini ya secara serial ya dari sini input ya input strobe latch dan clock ya kemudian data serial ya masuk ke sini secara seri ya 1 2 3 4 masuk ke sini 5 6 7 8 9 10 11 12 kemudian masuk ke sini 13 14 15 16 ini adalah jadwal sholat ini adalah tanggal bulan dan tahun ini adalah jam dan menit yang sedang berjalan oke kemudian itu jadi total registernya ada 16 ya ditambah satu lagi register untuk mengendalikan led imsak, led subuh, led juhur, led asar, dan led maghrib ya dan led isak jadi totalnya ada 17 register dan itu dikirim dalam satu data serial atau 3 pin ya sementara kita hardware kita display besar ini menggunakan 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 satu port ya satu port, port khusus untuk menampilkan data pada display besar dan display besarnya hanya menggunakan 2 digit untuk tahun kemudian satu port lagi ya itu ada 24 digit ya 24 digit untuk menampilkan waktu sholat, imsak, subuh hingga isak jadi seperti itu kemudian kita identifikasi disini ya hubungannya dengan seven segment ya seperti ini ya nah seperti ini key 1 dari sip registernya dia juga menggunakan 4094 key 1 nya terhubung ke segmen G key 2 ke segmen F key 3 ke segmen A key 4 ke segmen B key 5 ke segmen E key 6 ke segmen D key 7 ke segmen C key 8 ke DP atau dot point ya atau dot pin oke dan dilihat dari pemetaannya seperti ini dia menggunakan MSB ya MSB seperti ini B untuk angka 0 seperti ini angka 1 seperti ini angka 2 seperti ini angka 3 seperti ini jadi MSB most significant bit jadi yang dikirim nanti bit bit yang paling besar yaitu key 8 paling kiri ya ini key 1 LSB kemudian key 2 key 3 key 4 key 5 key 6 key 7 key 8 paling kiri itu adalah MSB paling kanan itu adalah LSB dan sekaligus disini saya akan merevisi kemarin saya salah mengurutkan ya saya urutkan dari paling kiri itu key 1 jadi teridentifikasi itu LSB ternyata saya salah karena saya sudah lama tidak tidak mengulas tidak mengulang pelajaran atau teori tentang digit ya tentang bilangan binar yaitu MSB dan LSB kemudian sekarang saya perbaiki ya sesuai dengan programmer yang sedang kita gunakan programnya ini ya dan kalau kita lihat disitu dia memiliki program yang terstruktur rapi dan efisien dalam pembuatan fungsi dan variable dan sebagainya oke jadi disini dia menggunakan key 8 itu paling kiri ya itu MSB kemudian paling kanan itu adalah LSB key 8 hingga key 1 dan metode pengiriman data serialnya menggunakan MSB first ya oke dan itu yang benar oke oke selanjutnya disini ya nah ini ini kita tidak gunakan ya ini untuk mengendalikan led led waktu sholat ya dari imsak subuh hingga isyak oke seperti itu dan kita lihat programnya seperti apa ya langsung saja kita lihat programnya ini adalah programnya ya pertama untuk mengidentifikasi ini ya kita akan menuju ke sini ya ke pangkalnya ya ke pangkal programnya kita lihat dulu fight loopnya oke fight loopnya ya seperti ini jadi kalau kita lihat pada blok fight loop ini berisi perintah untuk menunggu untuk masuk ke menu setting ya itu ya sementara untuk menjalankan program itu menggunakan timer ya ini timer ya timer led blink kemudian ini timer standby dijalankan setiap 5 detik ya ini timer main untuk memanggil fungsi main display setiap 1 detik ya kemudian real time scan JWS kemudian seterusnya dan yang kita perlukan adalah main display ini ya kita masuk ke fungsi main display ya kita cari fungsi main display ada disini oke main display disini main display dia mengambil waktu dari modul RTC ya kemudian digital right large low ya jadi pin strobe ya atau pin large itu di beri nilai 0 atau low ya kemudian selanjutnya clear digit display disini kita abaikan dulu kita masuk ke sini print date dan print time dan slide show JWS ini khusus untuk hardwarenya nanti akan kita konversi ini untuk menampilkan jadwal sholat kepada 24 digit sepansegman oke ini dia menampilkan jam waktu sholat pada 4 digit sepansegman dengan lampu led indikator waktu sholat imsak hingga isak yang dihidupkan secara berurutan oke pertama kita menampilkan tanggal dan jam dulu ya disini print date print date dan print time ya kita lihat dari awalnya print date dan print time yang perlu kita modifikasi adalah print print date ya karena disini dia menampilkan tahun itu 4 digit sedangkan kita hanya 2 digit maka disini harus kita modifikasi print date nya ya seperti ini kita lihat print date ya dia memanggil print ribuan tahun nah print ribuan tahun ini yang harus dimodifikasi ya kemudian print ribuan date eh sepertinya tidak perlu coba kita cek ya print ribuan print ribuan seperti ini ya jadi pada blok program ini ya dia akan memisahkan ya eh digit tahun ya dari digit ribuan yang paling kiri kemudian digit digit ratusan puluhan satuan ya yang terus ke kanan kemudian dia akan mengirim melalui perintah chip data ya eh mulai dari digit satuan dulu kemudian puluhan kemudian ratusan kemudian ribuan sehingga nanti yang akan dikirim ke register itu satuan dulu kemudian digeser ke kanan puluhan digeser lagi ke kanan ratusan kemudian terakhir adalah ribuan nah inilah yang pertama kali akan kita modip nanti agar yang dikirim nanti hanya di digit satuan dan puluhan oke kemudian kita lihat dia memanggil fungsi chip data ya chip data seperti ini kita lihat oke ini untuk mengirimkan angka 0 hingga 9 ya dan disini juga ada angka 10 saya belum identifikasi untuk apa yang jelas 0 hingga 9 itu mereka akan kirim ke chip register dengan sintag chip out ya dengan perintah chip out kemudian dengan metode msp force dan ini launcher point bukan yang ini ya yang bawah ini oke ini untuk mengirim tanggal dan jam ya seperti ini dan ini adalah array dalam dengan tipe karakter ya dengan tipe char dengan tipe char yang menyimpan format 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 byte chip register untuk menampilkan angka 0 hingga 9 dan disini ada angka 10 11 disini kita belum belum saya identifikasi fungsinya untuk apa apa untuk mematikan semua sepansegmen atau yang lainnya kita akan identifikasi lebih lanjut ya mudah-mudahan kedepannya oke itu untuk print date ya kemudian print time ya kita lihat print time kita lihat pada print time dia untuk menampilkan waktu ya print date nah ini print time ya print time saya membuat fungsi baru yaitu print ribuan buah ya khusus untuk menampilkan print time sesuai dengan hardware yang saya miliki ya karena apa karena hardware yang saya miliki itu menggunakan empat sepansegmen besar ya empat sepansegmen besar dan dan empat sepansegmen besar itu memiliki pemetaan data pemetaan data pemetaan data byte yang terbalik dengan sepansegmen kecil sedangkan ini pemetaan datanya sama dengan pemetaan seluruh sepansegmennya karena dia menggunakan sepansegmen yang seragam semuanya jadi tidak ada data byte yang harus dibalik sementara saya menggunakan display sepansegmen yang besar sebanyak 4 digit untuk menampilkan jam dan menit maka saya harus membuat fungsi baru yang sesuai dengan hardware saya jadi seperti ini ya print ribuan 2 kita lihat print ribuan 2 ya kita cek dulu nah ini hardware yang saya buat ya hanya seperti ini hanya seperti ini untuk tahunnya ya untuk tahun saya hanya menampilkan puluhan dan satuan jadi 2020 yang ditampilkan hanya satuan dan puluhan yaitu 20 misal tahun 2001 jadi misal tahun 2021 maka yang ditampilkan hanya 21 ya sesuai dengan hardware yang saya miliki oke demikian itu ya kemudian kita kembali ke pemetaan pada hardware hardware untuk chip registernya ya jadi untuk chip registernya ada di sini ya ini data aslinya ya launcher ini berisi angka 0 hingga 9 untuk hardware hardware yang digunakan oleh fans elektronik ya developer program ini kemudian saya konversi pada saya petakan ulang ya sesuai dengan hardware yang saya miliki ya dan saya perbaiki ya susunannya dari kemarin yang lsb first menjadi msb first ya dan saya hasilkan seperti ini ya ini untuk menampilkan angka pada sepon segmen kecil dan ini pada sepon segmen besar dan akan kita lihat ya mari kita lihat ya hasilnya saya akan program dulu ya ini 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 arduino nya ya sudah disabung RTC dan RTC nya sudah saya sinkronkan dengan PC saya dan untuk pembahasan tentang cara mensinkronkan data RTC dengan PC Insya Allah akan saya bahas pada video yang selanjutnya ya atau pada video yang lain oke sekarang saya akan langsung upload kode program ini ke arduino dan kita lihat statusnya compiling sketch ya mengkompilasi sketch atau kode program kemudian mengupload kemudian mengupload uploading kode program yang sudah dikonversi menjadi kode binar ya ke dalam arduino kemudian dan uploading dan kita cabut oke kemudian kita hubungkan sebelumnya sebelumnya kita cek dulu disini ya kita cek disini kita lihat pin datanya adalah A1 pin clock nya adalah pin 7 arduino kemudian pin strobe nya pin 6 itu yang kita butuhkan mari kita tes oke nah ini display besarnya ya untuk menampilkan jam digit besar dan tanggal bulan dan tahun tahunnya hanya 2 digit oke selanjutnya ini saya hubungkan ke power supply melalui arduino nya saya hubungkan ke power melalui usb kemudian selanjutnya saya akan menghubungkan pin data ya dari chip register yang ada pada modul display span segmen ini ya pin data chip register pin light dan pin strobe nya ya pada arduino pin datanya saya hubungkan ke A1 sesuai dengan kode program yang sudah kita lihat tadi kemudian pin clock dan pin latch kita hubungkan ke arduino pada pin 6 dan 7 oke setelah seperti ini ya kita beri alas dulu ya untuk menghindari short circuit siapa tahu di bawah ada benda logam terus sebagainya benda konduktor kita tidak tahu kita alas pada benda isolator oke selanjutnya setelah dihubungkan ya pin stroke pin latch pin data dan RTC sudah terhubung ke arduino dan datanya data jamnya tanggalnya sudah disinkronisasi dengan jam PC ya kemudian kabel power 12V sudah dihubungkan ke modul ya kemudian kabel power 5V sudah dihubungkan ke modul kemudian kita tinggal colokkan power supplynya kita hubungkan power supplynya ke input PLN ya yang 12V untuk modul besar yang ini dan 12V untuk power breadboard yang akan dikonversi ke 5V yang ini kita colokkan juga dan langsung menyala kita lihat hasilnya ternyata displaynya padam kita coba balik dulu pin latch dan pin clocknya siapa tahu terbalik kita balik ya pin stroke dan pin latch nya oke kita lihat hasilnya ternyata digit besarnya ya dia hanya menampilkan eh angka menit ya namun di digit jam sedangkan digit menitnya tidak beraturan kemudian pada digit tanggal itu hanya menampilkan tanggal dan tahun bulan dan tahun seperti ini kita lihat nah itu hanya bulan dan tahun desember 2020 maka selanjutnya saya akan melakukan pengecekan ulang pada kode program ya teman-teman eh untuk saat ini videonya akan saya skip nanti setelah berhasil mengidentifikasi atau melacak kesalahannya saya akan tampilkan kembali hasilnya dan menunjukkan kode program yang salah oke teman-teman saya sudah memperbaiki programnya jadi tadi ada kesalahan pada pemograman yaitu pada print pada bagian blok print print time print time jadi print time nya itu untuk ribuan itu saya apa saya komen atau saya disable untuk bagian ribuan dan ratusan sehingga ketika jamnya itu mencapai jam 10 dia tidak bisa menampilkan tapi kalau jamnya itu jam 00 hingga jam 9 dia masih bisa ya karena yang ditampilkan hanya belum sampai 10 2 digit belumnya masih di bawah 10 saya akan tunjukkan biar lebih gampang saya akan tunjukkan seperti ini tadi di bagian print ribuan ini print print ribuan 2 ini untuk menampilkan waktu kan dia akan dikali dengan 100 pada bagian diatasnya bagian program diatasnya yang ini print time dia akan dikali 100 jam dikali 100 sehingga ketika dia mencapai jam 10 sementara sini kan sudah jam jam 11 ya ketika dia mencapai jam 10 maka dia akan bernilai 1000 misalnya jam 10 lewat 15 maka 1015 ya 1015 ya kemudian nilai 1015 itu dikirim ke print ribuan 2 ya print ribuan 2 1015 ya kita lihat print ribuan 2 print ribuan 2 1015 ya seperti ini ketika nilainya itu lebih besar dari 1000 atau sama dengan 1000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 9999 maka shift data satuan dan puluhan tadi shift data seperti ini saya comment atau saya disable ya nah ini mengakibatkan ketika jam itu di atas jam 9 pada jam 0 hingga jam 9 dia normal namun ketika sudah jam 10 11 12 hingga 23 maka dia akan tampilannya seperti tadi ya kacau karena eh data ribuan tidak terkirim ya data ribuan itu data 10 ya tadi ya 10 kali 100 atau 11 11 kali 100 kan 1000 1100 ya nah itu sebabnya ya dan ini sudah saya eh uncomment kembali ya saya enable kembali dan itu pertama ya dan itu sudah perbaiki dan sudah diperbaiki dan akan menghasilkan tampilan yang benar ya selanjutnya saya ada perbaikan juga ya pada print date ya pada print date karena kita menggunakan 2 digit ya 2 digit 2 digit eh sedangkan aslinya kode program ini untuk 4 digit ya untuk nilai untuk digit tahun itu 4 digit sementara hardware kita menggunakan 2 digit maka disini saya ada apa saya ada modifikasi ya sedikit jika IR itu sama dengan 1 eh maka dia akan eh mencetak satuan dan puluhan jadi kalau 2020 yang dicetak hanya 20 kalau 2021 yang dicetak hanya 21 ya nah ini yang aslinya ya ini aslinya ini tidak tidak saya buang ya saya eh karena kalau dibuang nanti kalau saat dia print print date ya print dia kan ada 2 ya print date itu print year dan print coba kita lihat ada 2 print date itu ya print ribuan tahun dan print ribuan date ya ketika dia print ribuan THN ya IR nya 1 maka dia akan masuk ke blok program yang ini ya dia hanya akan menge print digit satuan dan puluhan kemudian pada saat print date ya print date IR nya itu sudah 0 ya IR nya sudah 0 maka dia akan masuk ke ke sini dia akan mencetak satuan puluhan ratusan dan ribuan oke kita akan cek ya hasilnya seperti apa ini programnya yang sudah siap perbaiki kita akan nyalakan ya oke bismillah dan kita lihat hasilnya ya dia menampilkan jam saat ini jam 11.23 kemudian tanggal 9 bulan Desember tahun 2020 dan sekarang menitnya sudah berubah menjadi 11.24 oke oke demikian perbaikan untuk jam 7 segmen kali ini ya kita akan lanjutkan pada tahap berikutnya yaitu menampilkan jadwal sholat pada modul 24 digit tersebut ya yang itu oke nah teman-teman itu tadi tahap kedua dalam memperbaiki jam 7 segmen untuk hardware yang saya perbaiki ini ya jadi sebenarnya tahap keduanya itu kita meng mengatur RTC ya meng-adjust RTC untuk sebagai timekeeper ya atau penyimpan waktu untuk Arduino ya untuk jam 7 segmen ini sebenarnya kita tahap keduanya itu mengatur RTC namun itu saya skip ya saya langsung saja pada langkah ketiga ini ya tahap ketiga ini yaitu setelah kita berhasil meng-adjust atau mengatur modul RTC dengan Arduino selanjutnya kita langsung tampilkan jamnya ke modul display yang pertama kita tampilkan ke modul display jam dan menit saat ini atau current time kemudian juga current date atau tanggal bulan dan tahun saat ini oke setelah itu berhasil maka kita lanjutkan pada proses yang berikutnya yang keempat yaitu menampilkan jadwal sholat pada modul display waktu sholat yang 24 digit seperti yang sudah saya sebutkan tadi sudah saya perlihatkan tadi oke demikian tutorial kali ini untuk bagian untuk video perbaikan jam masjid bagian kedua ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh